assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pioner semua dimanapun kalian berada semoga hari ini sekalian selalu sehat selamat dan sukses ya teman-teman ya oke guys beredar isu bahwa pay network akan menciptakan exchange sendiri tapi masih kami sudah dilihat dari gambar ini guys apakah mungkin nanti pay network akan menciptakan exchange sendiri setelah mereka menciptakan aplikasi fireside oke untuk kalian yang tahu jawabannya guys silakan kalian komen di kolom komentar oke teman-teman saya tahu ya ini pasti gambar editan ya teman-teman ya tetapi apakah mungkin nanti pay network betul-betul akan menciptakan exchange-nya sendiri mari kita bahas bersama-sama ya teman-teman ya oke dan berita ini juga sudah di share oleh hokanews.com guys oke mari kita lihat ya good news oke kabar baik ya kita coba lihat disini ini dilaporkan bahwa jaringan pay akan meluncurkan pertukaran crypto sendiri dalam bulan ini oke bro apakah mungkin pay network akan menciptakan exchange-nya sendiri oke bro ya mungkin iya mungkin tidak juga ya oke kita lihat disini guys dalam upaya untuk memperkuat adopsi dan ekosistemnya jaringan pay dapat memutuskan untuk meluncurkan pertukaran crypto-nya sendiri dengan demikian pengguna jaringan pay dapat menggunakan pay mereka untuk menukar aset crypto lain atau menukar pay dengan aset crypto lain yang tersedia di bursa pertukaran crypto yang terintegrasi dengan jaringan pay dapat memberikan banyak manfaat bagi pengguna pertama ini mungkin pengguna pay mendapatkan likuiditas dan nilai tukar yang lebih baik untuk aset mereka pengguna dapat dengan mudah mengubah pay mereka menjadi aset crypto lain yang tersedia di bursa memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam ekonomi yang luas dan mendiversifikasi portfolio mereka disini keterangannya jaringan pay dapat memutuskan untuk meluncurkan pertukaran crypto-nya sendiri oke ini bisa saja ya bisa saja exchange itu tercipta asal pay network sendiri yang memutuskan ya teman-teman ya tetapi kita tinggal menunggu berita dari core team aja ya teman-teman ya apakah nanti akan membuat exchange sendiri ya kita tinggal ikuti aja alur dan mekanismenya guys selain itu pertukaran crypto yang terintegrasi dengan jaringan pay dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih mulus dan aman dengan menggunakan pertukaran terpercaya yang terintegrasi dengan infrastruktur jaringan pay pengguna dapat melakukan transaksi dengan percaya diri dan menghindari resiko penggunaan pertukaran eksternal yang mungkin tidak diverifikasi pada saat yang sama dengan meluncurkan pertukaran crypto-nya sendiri jaringan pay dapat meningkatkan adopsi dan penggunaan pay sebagai mata uang digital pertukaran ini dapat menjadi salah satu saluran utama bagi pengguna untuk memperoleh dan menggunakan pay dalam transaksi sehari-hari oke disini ada pengenalan pertukaran crypto dalam ekosistem jaringan pay dapat memberikan manfaat yang signifikan berikut adalah beberapa manfaat potensial yang mungkin terjadi oke guys disini ada beberapa manfaat ya potensial yang artinya berpotensi ya yang mungkin akan terjadi oke yang pertama disini likuiditas dan nilai tukar yang lebih baik dengan pertukaran crypto yang tersedia pengguna jaringan pay dapat dengan mudah menukar pay mereka dengan aset crypto lainnya ini memberi mereka akses ke likuiditas yang lebih baik dan memungkinkan nilai tukar yang lebih menguntungkan pengguna dapat dengan cepat menukar pay mereka dengan mata uang digital lain atau aset crypto populer meningkatkan fleksibilitas dalam penggunaan pay dan mendiversifikasi portfolio mereka kemudian disini yang kedua adalah peningkatan adopsi dan penggunaan pay pertukaran crypto yang terintegrasi dengan jaringan pay dapat membantu memperkuat adopsi dan penggunaan pay sebagai mata uang digital pengguna pay dapat menggunakannya untuk melakukan transaksi di bursa seperti membeli aset crypto lainnya, membayar layanan, atau berpartisipasi dalam ekonomi terdesentralisasi ini memperluas kasus penggunaan pay dan meningkatkan keberlanjutan ekosistem jaringan pay kemudian yang ketiga disini ada pengalaman pengguna yang lebih halus dengan bertukaran crypto yang terintegrasi dalam ekosistem jaringan pay pengguna dapat merasakan pengalaman yang lebih mulus dalam berinteraksi dengan aset crypto mereka tidak perlu meninggalkan lingkungan jaringan pay untuk melakukan pertukaran mengurangi kerumitan dan risiko transaksi pada platform eksternal yang tidak dikenal ini juga memberi pengguna rasa aman dan nyaman karena pertukaran telah terintegrasi dengan infrastruktur yang dikenal dan terpercaya kemudian disini dorongan untuk ekosistem jaringan pay pertukaran crypto dalam ekosistem jaringan pay dapat memberikan dorongan untuk pertumbuhan dan perkembangan ekosistem secara keseluruhan dengan memperluas layanan yang tersedia jaringan pay lebih menarik bagi pengguna baru yang tertarik untuk terlibat dalam mata uang digital dan teknologi blockchain ini dapat menghasilkan peningkatan jumlah pengguna dan aktivitas yang lebih besar dalam komunitas jaringan pay peningkatan kepercayaan dan keamanan dengan menggunakan pertukaran crypto yang terintegrasi dengan jaringan pay pengguna dapat merasa lebih percaya diri dan aman dalam melakukan transaksi pertukaran ini dapat menawarkan keamanan tambahan seperti langkah keamanan yang kuat dan perlindungan aset crypto pengguna ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pengguna jaringan pay untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital terkait kabar bahwa pay network akan meluncurkan crypto exchange miliknya sendiri pada bulan ini hal ini dibagikan oleh akun komunitas pay network di akun media sosial twitter laman tahu hokanyus.com dari postingan yang diunggah oleh akun twitter tersebut sangat jelas bahwa beliau menyampaikan sebagai berikut oke disini ada beritanya ya very good news jangan khawatir pada tanggal 28 bulan 6 2023 pay network juga akan memiliki pertukaran crypto sendiri oke disini ada screenshotnya ya teman teman ya sumbernya ada dari twitter akses ke beragam aset crypto pertukaran crypto dalam ekosistem jaringan pay dapat memberikan akses yang lebih luas ke berbagai aset crypto yang lebih luas pengguna pay dapat menjelajahi dan berinvestasi dalam berbagai proyek dan kelas aset crypto yang tersedia di bursa ini memberikan peluang untuk diversifikasi investasi dan potensi pertumbuhan untuk portfolio mereka kemudian disini ada lagi integrasi dengan layanan jaringan pay lainnya pertukaran crypto dapat diintegrasikan dengan layanan jaringan pay lainnya seperti pay wallet dan pay marketplace ini membutuhkan ekosistem yang lebih terpadu dimana pengguna dapat dengan mudah beralih antar layanan dan menggunakan pay mereka secara sinergis misalnya pengguna dapat langsung menukar pay mereka dengan aset crypto di dompet pay mereka atau menggunakan aset crypto dari bursa untuk bertransaksi di pay marketplace kemudian komunitas dan partisipasi pengguna pertukaran crypto dalam ekosistem jaringan pay dapat menjadi pusat komunitas aktif dimana pengguna dapat berinteraksi berbagai berbagi pengetahuan dan berpartisipasi dalam diskusi dan aktivitas yang berkaitan dengan aset crypto ini dapat memperkuat ikatan komunitas dan memberikan peluang untuk kolaborasi dan inovasi dalam ekosistem jaringan pay kemudian peningkatan keterlibatan pengguna melalui pertukaran crypto jaringan pay dapat mendorong keterlibatan pengguna aktif dalam ekosistem misalnya jaringan pay dapat menerapkan program insentif atau mempertaruhkan pay yang memungkinkan pengguna memperoleh hadiah atau manfaat tambahan dengan menahan pay mereka sebagai gantinya ini merangsang partisipasi dan meningkatkan keterlibatan pengguna dalam memelihara dan menggunakan pay mereka kemudian yang selanjutnya disini peluang pertumbuhan ekonomi pertukaran crypto dalam ekosistem jaringan pay juga dapat menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi bagi pengguna dengan pertukaran pengguna dapat berpartisipasi dalam aktivitas perdagangan dan investasi yang dapat menghasilkan keuntungan ini dapat mendorong ekonomi yang lebih dinamis dalam komunitas jaringan pay dan memberikan peluang bagi pengguna untuk meningkatkan nilai kekayaan namun penting untuk diingat bahwa informasi mengenai peluncuran pertukaran crypto oleh jaringan pay dapat berubah atau belum diumumkan secara resmi oleh karena itu sangat disarankan untuk mengikuti saluran komunitas resmi jaringan pay seperti situs web atau saluran media sosial mereka untuk mendapatkan informasi terbaru dan konfirmasi langsung tentang pengembangan dan rencana proyek mereka oke guys jadi untuk berita bahwa pay network akan meluncurkan exchange nya sendiri kita tunggu aja informasi resminya dari core team ya teman teman ya biasanya di share di media sosialnya ya kalau tidak di beranda pay network ya di twitternya ya atau di telegramnya juga biasanya ada pemberitahuannya guys oke teman teman ini aja dulu ya informasinya semoga teman teman semua selalu diberi semangat ya untuk selalu melakukan klik petir guys oke sekian aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh